Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Mbak Jar kali ini Mbak Jar ada di tempat rumah dan di belakang Mbak Jar ini ada buah morbay atau daun morbay yang buahnya sudah Mbak Jar ambil dapat segian dah karena ini memang kecil tapi ini masih ada banyak ini masih merah-merah dan ini belum banyak diambil Mbak Jar sudah pilih-pilih tadi ini enak banget ya Mbak Jar mau menikmati nanti ya dimakan kayak gini langsung dimakan kayak gini langsung enak banget rasanya manis banget enak menurut Mbak Jar lebih enak dari buah anggur entah karena ini gratis atau mungkin enak beneran tapi menurut Mbak Jar bener sumpah ini lebih enak daripada anggur tapi yang udah merah ke hitaman kayak gini ya lebih tepatnya ke ungu-unguan enak banget pokoknya deh buah ini sangat banyak makasihnya ya dan Mbak Jar mau sedikit mengulas buat pemirsa daun morbay sangat terkenal sebagai makanan ulat sutera namun tak banyak orang yang tahu bahwa buah morbay juga punya segudang manfaat ternyata buah morbay sangat baik dikonsumsi penderita anemia seperti Mbak Jar kandungan jat besinya yang tinggi mampu membentuk sel-sel darah merah sehingga asupat jat besi kita bisa terpenuhi yang kedua buah morbay juga baik untuk kesehatan mata karena buah morbay mengandung vitamin A sehingga mengkonsumsi buah morbay secara rutin juga bisa mengurangi ketegangan yang membuat sel-sel mata menjadi stres nah tak ada salahnya ya kita memanfaatkan tanaman untuk kesehatan tubuh kita yang ketiga menangkal radikal bebas seperti kanker dan tumor nah morbay mengandung antioksidan yang tinggi sebagai penangkal radikal bebas dan penuaan dini yang keempat meningkatkan imun tubuh karena kadar vitamin C nya yang tinggi sehingga membuat tubuh kita akan kebal ataupun terhindar dari serangan penyakit ya yang keempat buah morbay juga memperkuat tulang karena di dalam buah morbay terkandung vitamin K yang sangat tinggi nah dan yang keenam menjaga penyakit diabetes buah morbay mengandung antosianin yang bisa mengontrol lemak jahat dalam tubuh sehingga tubuh kita terhindar dari penyakit diabetes dan lemah jantung nah yang ketujuh buah morbay juga bisa memperlancar sirkulasi darah kandungan zat besi yang tinggi dalam buah morbay secara signifikan dapat meningkatkan produksi sel darah merah sehingga distribusi oksigen kejaringan dan sistem organ menjadi semakin lancar dengan terjaminnya proses distribusi oksigen ini organ-organ tubuh dapat berfungsi dengan optimal nah sangat banyak ya manfaat buah morbay disamping itu juga bisa menghaluskan kulit loh karena kadar vitamin C nya yang sangat tinggi kita juga bisa membuat lotion sendiri loh yang terbuat dari minyak kelapa atau minyak jahitun yang dicampur dengan buah morbay yang sudah dihaluskan nah kedua bahan tersebut dicampur kemudian dioleskan pada kulit kita yang kering nah kulit akan jadi sehat kembali nah demikian tadi kegiatan bakjar di siang hari ini semoga bermanfaat silahkan like share dan subscribe jika tayangan bakjar bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dilanjut lagi makannya hmm enak deh kalau pemirsa yang penasaran boleh dicoba selamat menikmati terima kasih